Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legor Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang statistika. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang populasi dan sampel, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana sih cara kita menyajikan suatu data yang sudah didapat. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Legor Les. Tombol subscribe-nya ada di sebelah kanan bawah ya. Nah, ada banyak cara untuk menyajikan data. Yang pertama dalam bentuk tabel, nanti kita akan banyak ketemu soal-soal dalam bentuk tabel juga. Menggunakan diagram batang seperti ini, menggunakan diagram lingkaran, atau juga bisa menggunakan poligon atau grafik. Dan setiap menggambar tentunya kita memerlukan ukuran yang presisi, ukuran yang baik, bukan ukuran yang salah-salahan. Misalnya ketika kita mau menggambar diagram batang, maka setiap satuan ini harus jelas nih. Harus jelas, tidak boleh asal-asalan, jaraknya harus sama, supaya bisa mendapatkan diagram yang baik. Juga untuk poligon atau diagram garis. Nah, untuk diagram lingkaran nanti yang penting adalah kita harus bisa mencari berapa derajat si sudutnya. Nah, ini yang penting supaya kita bisa mencari berapa besar bagian dalam diagram lingkaran tersebut. Nah, kita langsung aja coba untuk soal yang pertama. Di sini diketahui ulangan harian matematika kelas 7F sebagai berikut. Kita disuruh menyajikan data tersebut dalam tabel dan juga diagram batang. Nah, kalau dalam tabel, biasa nanti ada yang namanya data atau nilai, ada yang namanya frekuensi. Nah, sebenarnya gampangnya kita bisa seperti ini. Kita lihat dulu ada data berapa aja. Ada 4, ada nilai 4, ada nilai 5, ada nilai 6, 7, 8, dan 9 gitu ya. Kita bisa menggunakan turus untuk menghitung. Kalau yang sedikit mungkin gampang, tapi kalau yang banyak lebih mudah pakai turus ya. Kalau ini kan hanya sedikit, kita bisa lihat, oh ini 4. Ini ada 4, 1, ada 2. Itu ya, ada 2. Frekuensinya ada 2. Kalau yang 5, itu ada 2, 3. Nah, kan kita agak bingung tuh ya. Ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sebelah atas. Jadi kalau menggunakan turus seperti ini. Ini ada angka 7, kita kasih turus 1. Ada angka 6, ada angka 6. Turus itu begini ya. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada angka 8. Ada angka 4. Nah, tadi sudah ya. Angka 4-nya kalau kita bikin turus. Angka 5. Ada angka 6. Ada angka 9. Ada angka 6 lagi. Ada angka 8. Ada angka 9. Ada angka 7. Ada angka 6 lagi. Nah, sudah 4. Kita bikin garis miring. Ada angka 6 lagi. Ada angka 5. Kemudian ada angka 8 lagi. Kemudian ada angka 7 lagi. Ada 4 lagi. Ada 5 lagi. Dan ada 6 lagi. Nah, setelah membuat turusnya, baru kita boleh mengubah si frekuensi ini menjadi berapa banyak gitu ya. Jadi, nanti tabelnya itu hanya yang kiri dan yang kanan. Data untuk nilai 4, frekuensinya 2. Untuk nilai 5, frekuensinya 3. Untuk nilai 6, frekuensinya ada 7. Untuk nilai 7, frekuensinya 3. Untuk nilai 8, ada 3. Dan untuk nilai 9, ada 2. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana cara membuat diagram batangnya? Maka kita bikin dulu nih. Sumbunya. Kita bikin sumbu Y-nya. Kita bikin sumbu X-nya. Gitu ya. Yang Y itu biasanya frekuensi. Ini nilai. Tapi tergantung nanti ya soalnya gimana. Boleh dari 1. Tapi kalau kita mau mulai dari 4, Biasanya guru ada yang mengajarkan bikin begini dulu. Bikin rumput sedikit. Maka nanti kita start dari 4. Dari 5. Dari 6. 7. 8. Dan 9. Nanti ini frekuensinya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Untuk yang 4 ada 2. Nah, nanti kita harus dibikin. Ya, kiri-kanan sama lah. Kira-kira ya. Jadi, 4-nya ini kira-kira di tengahnya. Nah, ininya di 2. 5-nya itu di 3. Nah, ini kita tarik 3. Maka 5-nya kira-kira begini. Dan seterusnya. Nanti kira-kira tabelnya seperti ini. Ya. Tabelnya akan jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua nih ya sekarang. Sekarang kalau tadi kita tabel dan juga diagram batang. Sekarang kita mencoba diagram lingkaran. Jadi, disini diketahui jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya. Dan kita disuruh menggambarkan diagram lingkaran. Nah, kalau disuruh menggambarkan diagram lingkaran. Maka kita menjumlahkan dulu. Jadi, ini siswa asal kurahan A itu jumlahnya ada 11. Siswa asal kurahan B jumlahnya ada 23. Kita jumlahkan dulu nih jumlah datanya. Semua siswanya berapa? 11 ditambah 23. Ditambah 39. Ditambah 34. Ditambah 55. Ditambah 18. Nanti ini hasilnya adalah 180 siswa. Ya. Nah, kita akan membuat diagram lingkarannya. Maka kita butuh mencari besar sudut dari masing-masing bagian. Ya, maka kita akan mencari besar sudutnya si A. Carinya gimana, Kak? Oh, kita lihat frekuensinya si A. Ini kita mau cari sudutnya si A. Frekuensinya A itu. Jadi, frekuensi A dibagi totalnya. Dikali satu lingkaran itu 360 derajat. Maka dikali 360 derajat. Sehingga ini nanti 11 per 180 dikali 360. Ini boleh dibagi. Bagi 180 hasilnya 2. Nanti ini jadi 22 derajat. Untuk yang B kita hitung juga. 23 langsung ya. Per 180 dikali 360. Jadi boleh dicoret. Jadinya nanti ini 46 derajat. Untuk yang C, 39 per 180 dikali 360. Dicoret 2. Ini dikalikan hasilnya 78 derajat. Untuk yang D, 34 per 180 dikali 360. Ini boleh dicoret 2. Nanti ini dapat 68 derajat. Untuk yang E, itu 55 dibagi 180 dikali 360. Boleh dicoret. Nanti ini hasilnya adalah 110 derajat. Terakhir untuk yang F. Untuk yang F, itu berarti 18 per 180 dikali 360. Ini boleh dicoret. Dapat hasilnya 36 derajat ya. 18 kali 2. Nah kalau sudah, kita bikin lingkarannya. Kita bikin satu garis dulu. Kemudian kita menghitung si A. Si A 22 derajat. Maka dari sini, busurnya. Kita hitung 22 derajat. Nah ini adalah bagiannya si A. 22 derajat. Kemudian kita hitung bagiannya si B. Berarti sekarang acuan menghitungnya. Acuan derajatnya bukan dari garis yang pertama. Tapi dari garis yang kedua nih. Dari garis yang kedua itu 46 derajat. Kita hitung ke sini 46 derajat. Ini bagian yang B. Kemudian bagian yang C 78 derajat. Jadi kita hitungnya dari garis yang ini sekarang ya. Bagian C 78 derajat. Kira-kira seperti itu sampai nanti hasilnya akan seperti ini. Nah disini kakak tampilkannya persentase. Tapi kalau kita akan hitung dengan busur. Nah ini nanti 22 derajat. Sesuai dengan besar yang kita hitung. Nah arahnya boleh berlawanan jaru jam. Seperti yang kakak buat. Boleh searah. Kalau disini searah. Ini 40 derajat. Ini berarti 78 derajat si C. Si D 68 derajat. Ini adalah 110 derajat. Paling besar si E F 36 derajat. Kira-kira seperti itu ya. Cara menggambar diagram lingkaran. Nah sekarang kita coba untuk soal yang ketiga. Nah ini adalah data perkembangan nilai ulangan ijub. Kita disuruh membuat grafik perkembangan nilainya. Nah kalau kita lihat disini. Grafiknya itu artinya. Nah ini berarti ini adalah nilai ya. Grafik. Kalau grafik kita mau tahu dia naik atau turun. Ini nilainya. Sedangkan kesini adalah. Kesini adalah ulangan yang keberapa. Ya ulangan keberapa nih. Ulangan ke. Misalkan disini ulangan pertama. Kemudian ulangan kedua. Ulangan ketiga. Ulangan keempat. Ulangan kelima. Ulangan keenam. Nah sumbu Y nya itu adalah nilainya. Kalau biasanya kalau grafik Y nya itu nilainya. Karena kita pengen tahu. Pergerakan harian. Pergerakan bulanan. Seperti kurs. Itu kan pergerakannya tiap hari gitu ya. Disini paling rendah adalah 55. Paling tinggi itu 85 ya. Oke sekarang kakak bikin. Ininya jangan lupa ya. Kalau di SI. Ini kakak bikin 55. 60. 65. 65. 70. 75. 80. 85. Kakak sebisa mungkin dia sama. Tapi kalian nanti kalau ulangan harus pakai penggaris ya. Nah. Kita lihat dulu ya matematika. Jadi kalau punya banyak data begini. Kita kerjakan satu-satu. Yang matematika. Ulangan pertama 65. Nah. Disini. Ulangan ke-2 nya 60. Oh disini. Ulangan ke-3 nya 75. Meningkat nih ijub. Belajar dia ulangan ke-3. Ulangan ke-4 nya 80. Ulangan ke-5 nya 65. Turun lagi. Dia lupa belajar mungkin. Ulangan ke-6 nya jadi 70. Nah disini 70 ya. Nah kemudian titik-titik ini kita hubungkan nih. Nah ini adalah. Perkembangan ulangan. Matematika ijub. Ya ternyata naik turun grafiknya. Nah lebih enak. Kalau kalian punya beberapa warna. Jadi nanti untuk yang fisika. Kita bisa bikin warna yang berbeda. Ulangan pertamanya 55. Ulangan ke-2 nya 80. Wah ijub meningkat drastis fisikanya. Ulangan ke-3 nya 75. Disini ya. Nah ini kan kalau misalkan berbeda warna. Jadi kelihatan gitu ya. Ulangan ke-4 nya 70. Turun terus ijub. Ulangannya. Mungkin dia stress. Diputusin pacar gitu ya. Ulangan ke-5 nya itu 65. Ulangan ke-6 nya itu 60. Sehingga grafik perkembangan ulangan ijub seperti ini. Untuk fisikanya nih. Dia naik. Dia turun. 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 Nanti semua dikerjakan untuk semua datanya. Jadi kalau untuk soal ini nanti grafiknya kira-kira seperti ini. Nah ini yang abu-abu itu adalah. Nanti kalau kita buat pakai Excel gitu ya. Keluarnya bagus nih. Ada legendanya. Legendnya. Ada keterangannya. Nanti kalian juga mesti bikin keterangan yang ke-ulangan. Ini yang biru matematika. Tuh dia naik. Sama seperti yang putih. Kakak bikinnya putih. Yang orange ini fisika. Ya sama ya. Orange. Nah nanti yang. Sosiologi itu yang abu-abu. Yang bahasa Indonesia itu yang kuning. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk grafik. Sama saja seperti diagram batang. Dan harus bagus nih jaraknya nih. Supaya grafiknya bagus. Gitu. Kita coba soal yang keempat. Nah disini adalah data kendaraan yang digunakan oleh 100 murid. Di sekolah IJU Prestasi di Jakarta gitu ya. Dari data ini kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah kalau kalian susah membaca datanya. Agak bingung gitu maksud kakak. Maka lebih baik datanya itu kita bikin menjadi tabel ya. Jadi kita punya nilai kendaraan. Kita punya frekuensinya. Ada berapa anak. Nah yang pertama itu ada jalan kaki. Jalan kaki ada 12 gitu ya. Kemudian si mobil. Itu kita tinggal baca 24. Kemudian si motor yang naik motor. Kalau kita lihat itu 40. Nah sekarang yang sepeda. Itu 15. Yang naik kendaraan umum. Apat itu adalah 9. Nah kalau sudah maka kita butuh menghitung berapa banyak sih jumlah datanya ya. Ini tinggal dijumlahin. 12 tambah 24. Ditambahkan lagi dengan 40. Tambahkan lagi 15. Tambahkan 9. Hasilnya itu adalah 100 anak. Oh ini sebenarnya ada 100 murid ya. Nah ini harusnya jumlah datanya sama nih. Kalau nggak ada yang aneh gitu ya. Mungkin satunya teleportasi gitu. Jadi nggak masuk data sini. Nah langkah berikutnya kita dalam menghitung besaran sudutnya. Jadi kita menghitung besaran berapa sih besar sudut untuk si jalan. Si jalan ini berarti 12 per 100 dikali 360 ya. Ini boleh dicoret jadi 3,6. 3,6 dikalikan dengan 12 itu hasilnya adalah 43,2 derajat. Nah ini kakak angkanya kurang bagus karena koma-koma. Kemudian kita menghitung derajat yang mobil. Yang mobil. Ini adalah 24 per 100 dikali 360. Ini boleh dicoret. Dicoret lagi 3,6 kali 24. Hasilnya itu adalah 86,4 derajat. Kemudian kita menghitung juga derajat yang motor. Ini 40 per 100 dikali 360. Maka ini kalau dicoret. 3,6 dikali 40. 36 dikali 4. Itu 144 derajat. Kemudian kita hitung derajat yang sepeda. Ini 15 per 100 dikali 360. Coret lagi. Jadi 3,6 dikali 15. Hasilnya adalah 540 derajat. Terakhir yang naik umum. Juga kita hitung. 9 per 100 dikali 360. Nanti hasilnya adalah 32,4 derajat. Sama seperti tadi ya. Jadi kita bikin lingkarannya. Kemudian kita bikin satu garis dulu. Kita hitung derajatnya. Oh 144 derajat. 144 derajat. Terus berapa? Oh 54 derajat. Ini dihitung nih. Ini adalah si motor. Ini adalah si sepeda. Nanti dapatnya seperti ini kira-kira. Dimana kalau yang jalan kaki itu 12,12 persen. Atau ini 43,2 derajat. Tadi yang naik umum 32,4 derajat. Terus yang kuning ini apa? Sepeda. Sepeda 54 derajat. Yang abu-abu paling besar ini yang naik motor itu 144 derajat. Jadi ini kalau diukur pakai busur 144 derajat. Yang orange itu mobil itu 86,4 derajat. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi menyajikan rata itu mudah sekali. Yang penting kita tahu bagaimana cara mengerjakannya di masing-masing diagram. Dan juga mengerjakannya tidak boleh salah-salah. Kalau salah-salah pasti hasilnya tidak baik. Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga bisa belajar. Jangan lupa ya like video ini. Dan subscribe channel Legur Les. Dan juga follow instagramnya Legur Les. Terima kasih.